selamat pagi bapak ibu sekalian selamat datang kembali di Philip webinar untuk hari ini hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 ya akan dibawakan oleh saya sendiri Zami dan akan saya Dwi dan seperti biasa sebelum mulai kita ingin konfirmasi dulu apakah suara dan layar dapat terdengar dan terlihat dengan baik dan jelas ya terima kasih atas konfirmasinya Pak Rizal Wahyudi dan langsung saja kita mulai sesi webinar hari ini hari ini kita prediksikan IHSG akan bergerak bullish atau menguat di posisi support 5646 sedangkan resistance nya di 6049 kemudian penggerak pasarnya ialah keluarnya data consumer price index atau inflasi daripada Amerika Serikat untuk bulan April yang mana consumer price index atau CPI naik 0,2 persen di bawah atau lebih rendah dari perkiraan kenaikan yang sebesar 0,3 persen yang mana pertumbuhan 0,3 persen ini disebabkan oleh penurunan biaya layanan kesehatan yang dapat mengimbangi kenaikan pada harga BBM dan juga biaya sewa akomodasi yang mana sehingga hal ini mengikis ekspektasi investor bahwa suku bunga tidak akan atau suku bunga akan naik lebih cepat tahun ini lalu dari Bank Sentral Inggris mereka akan tetap mempertahankan suku bunganya pada 0,5 persen yang mana pelambatan dalam pertumbuhan ekonomi yang pada kuartal 1 ini sedikit mengikis juga kenaikan pada biaya pinjaman lalu untuk kalender ekonomi akan ada rilisnya data home loans atau KPR daripada Australia dan juga pinjaman yuan daripada Tiongkok dan juga industrial production daripada India lalu untuk market news ada berita dari Medco bahwa Medco berencana untuk melakukan atau menambah modal melalui private placement dengan mengeluarkan 10 persen daripada modal yang di store dan ditempatkan penuh yaitu maksimum sebanyak 1,7 miliar lembar saham yang mana aksi korporasi ini akan dilakukan pada RUPS LB pada 14 Mei mendatang lalu yang kedua berita dari LPPF bahwa LPPF telah meluncurkan outlet pertama di tahun 2018 yaitu di Maleo Townscare Mamuju, Sulawesi Barat yang mana outlet ini juga merupakan outlet yang pertama di Sulawesi Barat lalu yang ketiga PLN bahwa Agung Podomoroland sudah siap untuk ekspansi dengan menggunakan laba ditahan tahun kemarin yang mana proyek salah satu proyeknya ialah 60 hektare apartemen di Podomorogo View Cimanggis Depok selama ini ada 3 apartemen dan juga atau tower apartemen 3 dan 4 sedang dibangun lalu yang keempat adalah MAPB atau PT MAP Boga Adi Perkasa bahwa MAPB menargetkan untuk menambah lagi 60 hingga 70 gerai barunya di tahun ini dengan menggunakan capexnya yaitu 250 miliar rupiah MAPB juga akan fokus lebih fokus terhadap free standing location di di suburban area yang lebih aksesibel daripada di mall-mall dan sekilas ulasan untuk foreign flow di pasar saham bahwa tanggal 9 kemarin terjadi net sale asing mencatatkan net sale sebesar 202 miliar rupiah sehingga year to date nya net sale asing sudah mencapai 35,4 triliun rupiah dan untuk technical recommendation yang pertama ada was kita kami rekomendasikan buy on breakout 2000 target price pertama 2.100 yang kedua 2.250 stop loss di 1.890 wika trade by 1.330 target price pertamanya 1.400 yang kedua 1.550 stop loss 1.250 lalu ITMG buy on breakout 23.370 target price pertama 24.800 target price kedua 25.600 stop loss di 22.270 dan sekilas sebelum memasuki sesi tanggung jawab akan ada review tentang teknikal EISG yang akan dibuat oleh Adit silahkan ya thank you Zami ini seperti kita lihat kemarin ini IISG rally cukup besar 2%an ya kemarin dan kita lihat tampaknya ada peluang rally yang cukup panjang mengulangi periode tanggal awal April ya tanggal 2 April sampai dengan minggu kedua April ini cukup panjang bisa semingguan ralinya sampai ke berapa kira-kira kurang lebih sampai ke level 6.000 hingga 6.100 rupiah tapi lagi-lagi perhatikan ini masih dalam fase downtrend manfaatkan untuk terbinjaga pendek saja faktor pendorong kemarin memang karena sudah korsi cukup dalam jadi sudah cukup wajar ambilnya tanggal rebound tapi lagi-lagi ini hanya sementara masih dalam posisi downtrend jadi kalau sudah mulai agak kelelahan naiknya seperti kita lihat antara rentang 12 April hingga ke 19 April ini sudah mulai lelah naikannya membentuk double top segera take profit atau mungkin kalau belum confirmasi ya ketika sudah candlestick merah begini kayak tanggal 23 April segera jualan dulu jadi sekarang ini masih belum ketinggalan hari ini kami persis masih mungkin kalau open di bawah closing kemarin tidak sampai ke 58 lagi itu masih boleh buat belanja ya jadi boleh buy on weakness di sam-sam blue chip terutama yang kemarin sudah turun dalam kalau kita lihat bahwa sam-sam perbankan sudah rali duluan ya jadi mungkin berikutnya untuk sektor lain kayak mungkin batubara ditopang oleh rekan harga batubara ya Zami ya lalu juga sektor-sektor konstruksi yang sudah cukup dalam juga itu bisa terpeluang untuk tankly bound jadi bisa dimanfaatkan demikian silahkan kembali ke Zami ya demikian Philip webinar pagi ini dan kami buka sesi pertanyaan jika bapak ibu punya pertanyaan dapat mengisinya di question box yang tersedia terima kasih selamat pagi bapak ibu sekalian ini ini sesantai selamat pagi bapak ibu sekalian sesantai jalan-jalan ya baik selamat pagi bapak ibu sekalian ini sudah ada pertanyaan yang masuk untuk pertanyaan pertama pertanyaan dari Bapak Boy Indofood, PT. PP dan Aisyah Aisyah ini juga menjawab pertanyaan Bapak Doni untuk Indofood terlebih dahulu Bapak Doni untuk Indofoodnya ini Indofoodnya kemarin rally tapi harap hati-hati Pak karena ditakutkan rallynya ini karena memang cukup tinggi banyak aksi jual juga di hari ini kalau misalkan Bapak sudah punya bisa salah sebagian sebagian lagi buy on break out saja Pak tambah lagi nanti kalau misalkan break out dari 6.375 paling tidak mengarah ke 6.530 Pak ini bisa ikut terus hold Pak atau mau tambah silakan Pak tapi untuk saat ini kalau misalkan Bapak jual sebagian Bapak bisa nanti akumulasi kembali di area 6.200an Pak untuk Indofood kalau stokastik memang masih ada ruang untuk penguatan Pak tapi kalau kita lihat histogramnya MACD ini masih ada potensi untuk sedikit koreksi Pak ke arah 6.230an tadi Pak hingga 6.200 jadi bisa lebih wetensi Pak di Indofoodnya untuk PTPP-nya PTPP-nya juga sama ini kemarin beberapa saham-saham memang sudah mulai blue chip tapi untuk PTPP kemarin lebih bagus Pak karena memang tidak ditutupnya tidak pada bottom di sini Pak di area 2.000 2.000 berapa ini di area 2.090an ya ini tidak membentuk bottom yang baru dan kemungkinan besar hari ini memang potensinya kembali ribbon Pak kalau sudah punya kemarin coba ikutan ini bisa di hold saja hingga ke 2.225-nya Pak kalau belum punya bisa sedikit buy on witness saja Pak ini di sekitaran 2.070an Pak 2.080 hingga 2.070 bisa coba akumulasi Pak untuk PTPP-nya histogramnya sudah mulai melandai Pak untuk penurunannya jadi ada potensi ribbon Pak di sini untuk AISA AISA-nya kalau secara teknikal ini cukup menarik Pak walaupun kemarin memang tekanan jualnya masih cukup masif di sini ini ada potensi ribbon dan kita perhatikan di sini masih D-nya sudah sangat terbatas terbatas geraknya sudah hampir membentuk golden cross Pak ini kalau misalkan ada ini golden cross ini potensi ribbon-nya bisa mengarah ke sekitar 5.90 Pak untuk AISA boleh Pak cicil sedikit tidak agresif terlebih dahulu ini ditakutkan memang breakdown lagi ke bawah menembus support hingga ke 5.15 bisa cicil saja Pak karena nanti kalau misalkan memang breakdown ini bisa tampung di 5.15 dan potensinya ini kalau saya lihat secara teknikal harusnya ada ribbon Pak di hari ini bisa mencapai ke sekitar 5.90 hingga 600 Pak untuk AISA untuk Bapak Rizal Poli DSFI dan PNBS Polinya ini cukup hati-hati Pak kalau misalkan Bapak sudah punya bisa di sell saja Pak karena memang sudah cukup tinggi ya upper band-nya sudah tersentuh dan kemarin tidak tertahan ini ada potensi untuk tekanan jual kembali Pak kalau misalkan belum punya ini Bapak bisa tunggu saja di bawah buy on weakness di sekitar area 1.35 untuk resisten paling dekat ini di sekitaran 1.50 dan selanjutnya ini resisten bisa ke 1.55 Pak untuk Poli untuk DSFI DSFI-nya juga sama Pak ini memang hari ini ada potensi ribbon Pak kita lihat secara MACD instagramnya masih cukup tebal Pak lebih tinggi dibandingkan hari sebelumnya dan ini memang ada potensi untuk ribbon Pak tapi ditakutkan ini pas saatnya ribbon ini banyak aksi jual juga Pak kalau mau ikutan untuk manfaatkan gap silahkan Pak masuk di sekitaran 118-nya 120 juga bisa spec buy Pak untuk resisten atau manfaatkan gap di 125-126 Pak untuk DSFI untuk tidak jangka panjang Pak terlebih dahulu mengingat kalau misalnya kita lihat secara teknikal sebenarnya potensi besarnya itu lebih ke arah koreksi Pak terlebih dahulu tapi ini bisa ada teknik tarikan Pak sedikit mengarah ke 125-126 Pak untuk DSFI untuk PNBS PNBS-nya cukup menarik secara teknikal kuncinya di sekitar 8483 ini Pak kalau misalkan masih tertahan sampai perdagangan hari ini ini apalagi kalau misalkan closing-nya ini bisa di atas 85 ini potensinya bisa mengarah ke 87 hingga ke 93-nya Pak untuk PNBS kalau secara teknikal harusnya pergerakan koreksinya ini agak cukup sempit Pak jadi bisa manfaatkan nanti Pak bisa bayar witness di sekitar 83 saja Pak lebih aman untuk resisten paling dekat tadi Pak 87 hingga 93 Pak untuk Bapak Doni Aisyah sudah ya Pak untuk BTN Adaro Pegas MPM PMX saya jawab tiga yang pertama ya Pak BBTN Adaro dan Pegas BBTN ini cukup flat pergerakannya tidak kemana-mana bisa manfaatkan gap trading Pak kalau saya perhatikan ini bisa manfaatkan masuk di sekitar 2745 untuk resisten di 2860 ini Pak hingga mengarah ke area 2895 nya Pak untuk BTN saat ini agak cukup terbatas Pak untuk pergerakan koreksi atau beris juga masih agak cukup ruang Pak jadi bisa tunggu saja Pak untuk BTN nanti kalau misalkan ada di area bawah bisa manfaatkan gap untuk adanya tarikan teknikal ribbon Pak ini di 2900 Pak untuk Adaro Adaro juga mirip tadi ya dengan BTN ini bisa juga Pak manfaatkan gap tapi ini lebih sempit ya Pak dibandingkan BTN tadi manfaatkan gap ini bisa buy on weakness di 1625 Pak untuk resisten paling dekat di area 15 hingga 1720 Pak untuk pegas pegas ini agaknya cukup menarik Pak untuk manfaatkan gap juga menarik terlebih dahulu manfaatkan gap saja ya Pak di area yang di keadaan cukup volatile ini Pak ini bisa kalau sudah punya Pak bisa di hold saja masih ada potensi ribbon di sekitar 1980 Pak kalau misalkan memang breakdown kembali bisa nanti buy on weakness atau akumulasi kembali di area 1820 untuk resisten di 1930 hingga mengarah ke 2030 untuk pegas untuk Bapak Ian terjangka pendek hari ini manfaatkan untuk blue chip yang kemarin sudah mulai rebound Pak tapi hati-hati Pak yang Bapak katakan untuk trade saja Pak jangka pendek kalau misalkan kita lihat paling yang bisa dicontohkan untuk hari ini kita lihat saham-saham minyak maupun batu bara Pak karena tadi sedikit saja Pak saya bahas secara komoditi nah ini untuk brandnya sendiri sudah tembus dari 77 Pak dan untuk batu baranya tembus dari angka 100-nya Pak jadi paling tidak hari ini ada sensitivitas atau keterkaitan Pak di saham-saham yang sentimen yang positif di saham-saham terkait untuk pertanyaan selanjutnya Bapak Robertus ICBP BBCA dan Pegas Pegasnya barusan ya Pak ICBP ICBP dan BBCA ya Pak kita bahas Pak ini ini CBP enak sekali Pak dimanfaatkan untuk gap trading kalau kemarin coba ikut masuk di sekitar 8190-an 8200 ini untuk high-nya saja hingga 8600 Pak manfaatkan gap trading saja Pak terlebih dahulu CBP kemungkinan besar ada koreksi Pak karena memang kemarin cukup tinggi ini potensi tekanan jual juga ada Pak di hari ini bisa coba nanti buy on weakness kalau misalkan Bapak belum ada di sekitar 8300 untuk resisten bisa manfaatkan angka saat ini Pak 8.475 karena memang kalau saya perhatikan secara stokastik ini potensinya potensinya ini untuk ribon cukup sempit Pak pergerakannya walaupun ada ribon kalau misalkan Bapak memang mau coba ikut masuk di 8.475 ini ribon pun sekitar 8.500 hingga 8.570-an Pak untuk ICBP-nya Pak untuk BBCA BBCA-nya wow Pak untuk BBCA-nya ini masih ada potensi ribon kuncinya di 22.900 kalau misalkan breakout bisa di hold Pak kalau sudah punya bisa tunggu hingga resisten penandekat di 23.215 hingga 23.510 Pak tapi juga cukup hati-hati tapi kalau saya perhatikan secara teknikal Pak potensi ribonnya akan lebih cukup besar Pak memang Pak potensi untuk turunnya juga karena memang kemarin terlalu tinggi pergerakannya dalam sehari ini juga cukup tinggi Pak ini bisa ada potensi tekanan jual tapi kalau untuk saat ini kalau sampai breakout dari 22.900 Pak ini bisa mengarah ke 23.500-an Pak untuk BCA untuk Bapak Erick BRI Telkom BRMS Ini BRI-nya juga cukup menarik chart-nya ini mungkin bisa menjawab pertanyaan Bapak Ian juga untuk thread jangka pendek atau hari ini bisa salah satunya ini juga BRI BRI cukup menarik ini secara MACD histogram untuk pergerakan yang negatif atau BRIS ini sudah mulai melemah dan ini potensinya adanya golden cross dan untuk stokastik juga ruang pergerakan bulisnya ini masih cukup terbuka lebar untuk saat ini boleh spec buy atau buy on weakness di 3.150 maksud saya untuk resisten ini paling dekat di 3.285 3.285 dan selanjutnya ini bisa ke 3.4.90 secara teknikal ini masih cukup menarik untuk telkomnya telkomnya ini memang sudah cukup oversold coba sebentar kita nah ini kalau kita perhatikan ini cukup sudah cukup oversold tapi masih ada ruang untuk pergerakan turun untuk telkom bisa manfaatkan gap saja terlebih dahulu pak ini bisa buy and witness di 3.6.20 untuk resisten ini paling dekat di sekitar area level atau area di 3.7.15 untuk BRMS BRMS masih ada potensi membentuk bottom yang baru ini bisa tunggu saja di 6.5 buy and witness di 6.5 atau 6.4 untuk resisten ini paling dekat di 70 terlebih dahulu untuk Bapak Brian Mayora untuk Mayora ini sedang menguji level resisten disini cukup psikologis berulang disini pembentukan resisten kuncinya di 29.30 ini Pak untuk Mayora kita tunggu terlebih dahulu kalau misalkan breakdown tapi kalau saya perhatikan secara teknikalnya ini masih ada potensi breakdown Pak atau koreksi jadi Bapak bisa buy and witness saja di sekitar 28.60 Pak untuk support kedua bisa di 2.805 untuk resisten di area saat ini di 29.30 dan untuk selanjutnya ini bisa mengarah ke 29.95 Pak untuk Bapak Zahirul Umam RBMF DAFAM dan BBTN BBTN sudah ya Pak untuk RBMS dan DAFAM potensinya bisa membentuk bottom yang baru Pak ini bisa saja lower bandnya agak melebar lagi kalau memang hari ini terus melemah Pak ini bisa buy on weakness saja Pak di area 190 kuncinya 190 ini memang volumenya mendukung Pak minimal walaupun tipis seperti ini ada hijau ya Pak jadi bisa manfaatkan gap Pak kalau misalkan sudah mulai rebound dan secara volume ini menghijau Pak kalau misalkan di 190 ini tetap pada merahnya ini ditakutkan baru menaik 1-2 rupiah ini banyak aksi jual Pak jadi gapnya Bapak yang Bapak dapat ini tidak terlalu jauh jadi bisa tunggu saja Pak untuk 190 kita perhatikan Pak nanti pergerakannya seperti apa Pak di RBMS untuk DAFAM DAFAM belum lama listing Pak ini tidak bisa kita lihat di 1 day paling tidak ini di sekitar 5 menit maupun 15 menit kita perhatikan 5 menit tapi kemarin yang saat HSG ancuran-ancuran dan memang properti juga ancuran-ancuran DAFAM sendiri yang naik padahal memang belum lama listing Pak kalau saya perhatikan seperti itu Pak tapi kalau misalkan kita lihat chartnya ini dalam chart 5 menit saja ini cukup flat Pak pergerakannya kalau untuk saat ini sedikit saja Pak turun ke bawah saja Pak ini bisa ambil di sekitar 818 nah untuk resisten bisa di 825 Pak untuk DAFAM karena memang chart 5 menit cukup flat ditakutkan memang pergerakannya di situ-situ saja kalau misalkan Bapak dapat barang mau jual belum tentu karena memang harganya cukup flat belum tentu banyak yang mau beli juga Pak di harga saat itu Pak untuk DAFAM kembali di chart satu harinya ini pertanyaan Ibu Vivi CBP sudah poli sudah ya DSFI sudah ya Bu nanti ya Bu kita kembali bahas jika ada waktu ini ada LPKR dan bumi untuk Ibu Lili untuk LPKR ya LPKR ada potensi bisa koreksi kembali kalau secara teknikal kita perhatikan untuk saat ini lebih aman tunggu buy on weakness saja di area 388 untuk resisten paling dekat di 420 kalau kemarin memang ada kenaikan cukup tinggi tapi juga banyak aksi jual di sini bisa jadi hari ini bisa ada penurunan karena meneruskan aksi jual di hari sebelumnya hari bursa sebelumnya kalau misalkan memang di 388 ini bisa coba tampung tidak secara agresif nanti bisa memanfaatkan gap bisa jual di sekitar 420 untuk LPKR nya untuk Bumi Bumi nya ini kalau secara teknikal akan ada potensi ribbon tapi agaknya cukup sempit karena memang golden cross ini sudah cukup melandai jadi hati-hati ini area yang cukup abu-abu dia mau ribbon atau mau kembali nah ini sudah dibukanya ribbon hati-hati juga karena memang sudah cukup 5 hari bursa ya dia turun adanya ribbon pun hari ini bisa dimanfaatkan untuk kasih jual kalau mau manfaatkan gap trading silakan bisa masuk atau spec buy di area 245 248 ini untuk resistance paling dekat di 258 terlebih dahulu untuk Bapak Rashid Panin PNIN PNIN-nya ini masih ada potensi koreksi Pak ini masih ada ruang untuk ke level 1015-an Pak jadi kalau misalkan belum punya bisa tunggu terlebih dahulu kita perhatikan juga histogramnya masih cukup tebal Pak mengarah ke koreksi ini bisa di 1015 Pak buy on weakness dengan catatan memang adanya sedikit sinyal kembalikan arah takutnya 1015 ini breakdown kembali membentuk bottom yang baru ini bisa berkepanjangan Pak untuk barisnya bisa jadi ini kalau misalkan sampai ke bawah 1000 Pak ini bisa menyentuh MA200-nya Pak di sekitar 980-an kuncinya di 1015 Pak breakdown kembali apalagi di bawah 1000 ini bisa hindari Pak terlebih dahulu untuk PNIN-nya 1015 boleh ikut tidak secara agresif untuk nanti resisten paling dekat di 1060 hingga 1065-nya Pak untuk Bapak Rizal GJTL untuk GJTL ini cukup menarik MA5-nya mendekati MA di sekitar MA20 kalau misalkan hari ini ada kenaikan Pak paling tidak sampai ke 875 dan MA5-nya confirm berada di atas MA20 besok ini hari perdagangan selanjutnya ini bisa jadi potensi rebound kembali Pak kuncinya kalau misalnya Bapak sudah punya 850 hold saja Pak tinggal 875 tapi kalau misalkan belum ini bisa coba curi-curi di sekitar 830 Pak bayang mes untuk resisten paling dekat di 875 tadi Pak untuk Bapak Agung analisa WSBP jangka panjang bagaimana Zami iya Pak Agung untuk WSBP khususnya umumnya juga saham-saham berbasis beton laporan kuartal 1 kemarin cukup baik dan meningkat kalau ton revenue kurang lebih 60% ini hampir 100% revenue kenaikan di USBP juga dari 1,2 triliun di kuartal 1 2017 kuartal 1 2018 mencapai 2,3 triliun kenaikan ini disambut atau didorong juga oleh kenaikan kontrak-kontrak ya kontrak-kontrak baru yang didapatkan para emiten beton ini dan juga kontrak-kontrak baru yang yang dicatatkan mereka daripada proyek-proyek infrastruktur di Indonesia per April kemarin WSBP sudah dapat 2,47 triliun rupiah untuk kontrak barunya kurang lebih sama juga untuk puton dan kalau dari sisi intrinsic value WSBP memang juga atau saham-saham beton agak under value PI WSBP sendiri saat ini 19,43 kali dibawah juga wartawan 1 kemarin yang sebesar 67 sekitar 67 kali kesimpulannya WSBP dan juga saham-saham emiten beton sebenarnya bagus untuk di hold jangka panjang dan kalau diperhatikan hari ini juga dibuka gap up dan kalau belum punya bisa coba masuk Pak Pak Agung untuk WSBP nya di di ME5 ini sekitar 370 target price kebanyakan analis bisa sampai 2 kali lipat 500 hingga 600 sebenarnya untuk intrinsic value nya kalau jangka panjang sekitar segitu kalau untuk resistance terdekatnya kurang lebih ada di 400 ya kurang lebih 400 rupiah ya demikian semoga bisa menjawab Pak Agung dan sekaligus menjawab tanyaan terakhir kita akhiri film webinar pagi ini dan semoga film webinar pagi ini dapat memberikan rekomendasi dan acuan untuk trading dan investasi bapak ibu sekalian dan mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaiannya selamat pagi dan salam cuan selamat menikmati Terima kasih.